hai hai semua jumpa lagi di channel kusijur di video kali ini aku akan tutorial makeup yang paling gampang yang dipakai untuk sehari-hari dengan produk yang sedikit saja setelah wajah kita sudah bersih ya di sini untuk produk pertama aku pakai musterizer dari ini di sini ambil produknya dikit-dikit aja ya kemudian ratakan seluruh permukaan kulit wajah musterizer ini sangat berguna ya untuk melembabkan wajah juga untuk melindungi kita dari sinar matahari ketika nanti kita di luar setelah merata diamkan sebentar kemudian untuk produk selanjutnya di sini ini aku pakai primer ya ambil juga dikit-dikit untuk kemudian kita ratakan di seluruh permukaan kulit wajah nah primer ini sangat berguna untuk mengeset wajah kita ya nanti untuk siap menerima produk selanjutnya kemudian ini aku menggunakan foundation ya dari Maybelline yang super stay yang nomornya 128 yang warmnut aku ambilnya satu pump setengah aja di tangan gitu kemudian dengan beauty spawn ambil dikit ratakan di kulit wajah kita ya ini aku mulainya dari daku dulu tap 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 pelan-pelan di di sini yang penting harus telaten ya kayak gitu foundation ini kan sangat full coverage ya jadi bisa menutup apa kayak flek kayak apa ya yang misalnya ada yang kurang di wajah kita di kulit wajah kita bagus banget dipakai untuk bisa tahan seharian tep-tep seluruh wajah di seluruh kulit wajah kemudian dilipatan hidung itu juga harus dikasih ya biar nanti tidak kelihatan belang kayak gitu jangan lupa untuk di tepi kulit antara rambut itu juga dikasih nah untuk produk selanjutnya aku akan pakai disini bedak tapur ini dari Sivana colors ambil produknya kemudian kita aplikasikan untuk pertama aku ngasihnya di bagian bawah mata itu ya kemudian laman ratakan gitu Nah untuk selanjutnya aku akan menggambar alis dulu di sini aku pakainya pensil alis dari Viva ini yang coklat ya jangan lupa kalau pensilnya itu diruncingkan dulu ya Nah di sini aku akan bingkai alis dulu pertama-tama sesuai dengan bentuk alis aku ya Nah seperti itu kemudian aku juga bikin bingkainya dulu untuk yang bagian kiri di sini aku pakai aku nggak mengisi dulu karena ini aku samakan antara kanan dan kiri kalau udah oke baru deh nanti kita isi nah kemudian aku di sini pelan-pelan isinya enggak terlalu ditekan biar nanti hasilnya natural nggak terlalu tegas kayak gitu ya Nah setelah diisi pelan itu untuk yang bagian depan itu ya biar nanti hasilnya biar nanti hasilnya natural disitu aku enggak pakai beras untuk membaurkan aku hanya pakai itu tutup tutup alisnya aja tutup pensil alis kemudian digeser kedepan ditekan jadi biar kelihatan natural Hai nah bagian kiri juga sama seperti tadi ya ini enggak terlalu ditekan terlalu tekanannya enggak terlalu ke dalam ya Nah kemudian untuk pangkalnya kita pakai tutup alisnya aja Oke nah ini udah alisku udah jadi ya untuk produk selanjutnya aku disini pakai mascara ini dari Wardah aku pakai untuk bulu mata bagian atas dulu ya pakai pelan-pelan disini enggak terlalu tebel karena aku enggak pakai eyeshadow Hai nah ada bedanya ya antara pakai enggak kalau pakai disini terlihat bulu mata kita ada volume kemudian bagian giri juga dipakai maskara bagian atasnya dulu kemudian yang bawah juga dikasih ya dikit-dikit biar ada volume kayak gitu lebih fresh ya kan oke hai 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 nah sebelah kiri pun juga dikasih ya di sini aku nggak pakai eyeliner nggak pakai eyeshadow udah gitu untuk selanjutnya langsung aja disini aku pakai untuk lipsticknya aku pakai itu dua apa apa liptin ya ini dari Tony Moley yang nomor tiga nah disini aku pakai enggak ke seluruh bagian bibir ya aku ambil tengahnya aja terus nanti digeser di itu alah kayak gitu biar merata Hai nah kalau mungkin dirasa kurang disini biar bisa ditambahin lagi ya kalau satu kali aplikasinya pengaplikasinya masih kurang ditambah lagi kayak gitu ya terus diratakan Hai oke deh kayak gitu teman-teman ini adalah untuk makeup sehari-hari aja ya di sini aku pakai produknya dikit banget aku enggak pakai aesado eyeliner kayak gitu enggak pakai blush on juga ya pokoknya untuk ya sehari-hari aja bisa untuk belanja ketemu teman ataupun ya bepergian bisa ini Hai Oke deh terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video ini semoga bermanfaat jangan lupa untuk like comment dan subscribe ya sampai jumpa di video selanjutnya see you hai hai